Serial Kitab Tawheed bagian 22 Mempertuhan pemuka agama Dalam Al-Quran yang mulia Allah SWT berfirman Mereka menjadikan orang-orang alimnya Dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Ketika mendengarkan ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW Adi bin Hatim RA yang saat itu baru memeluk Islam Setelah sebelumnya dia adalah seorang Nasrani Dia mengatakan Wahai Rasulullah SAW Kami tidak menyembah mereka Kami tidak menyembah pendeta-pendeta itu Rasul bersabda Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan atas kalian Lantas kalian ikut menghalalkannya Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untuk kalian Lantas kalian ikut mengharamkannya Adi bin Hatim menjawab Betul Wahai Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW bersabda Itulah hakikat peribadatan kepada mereka Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan realita yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani Mereka menjadikan rahib-rahib atau ulama mereka sebagai peletak syariat Yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram Yahudi dan Nasrani menaati rahib-rahib mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan Manut kepada mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan Dengan tindakan mereka ini Yahudi dan Nasrani disebut oleh Allah telah menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan Karena diantara kehususan hak Tuhan adalah menentukan syariat Menentukan mana yang halal dan mana yang haram Hak tersebut hanya milik Allah semata Mereka Nasrani juga telah menjadikan Isa putra Maryam AS sebagai Tuhan Dengan beribadah kepadanya Padahal ibadah itu juga hak Allah yang bersifat khusus Mereka juga menganggapnya sebagai putra Allah Ini penghinaan kepada Allah Karena secara tidak langsung menuduh Allah itu butuh istri dan anak Sementara bagi orang-orang yang bertauhid Mereka mengimani bahwa Allah berdiri sendiri Tidak butuh kepada pasangan Tidak dilahirkan Dan tidak juga memiliki anak Allah tidak butuh pewaris kerajaannya Karena dialah yang kekal abadi Yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna Itu sebabnya di akhir ayat ini Terdapat penyucian bagi Allah Penyucian dari segala ketidaksempurnaan Dan sifat yang tidak layak baginya Karena setiap kesyirikan berkonsekuensi pada tuduhan Bahwa Allah itu tidak berkuasa secara mutlak dan sempurna Ayat yang mulia ini Dinukil oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Untuk menjelaskan salah satu makna tauhid Dan makna kalimat syahadat la ilaha ilallah Yang mencakup dua hal Pertama Mengisahkan Allah dalam ketaatan pada apa yang dihalalkan dan diharamkannya Kedua Siapa yang menaati selain Allah dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Maka dia telah mempersekutukan Allah dengan makhluk Dan ini jelas kesyirikan yang bisa menyebabkan pelakunya menjadi musyrik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan taufiknya Dan menjadikan kita semua istiqamah di atas tauhid dan amal salih Sampai kita berjumpa dengannya Telegram channel Kristal Iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!